Halo mas-mas pecinta MotoGP, kembali lagi dengan Nana di Last Live MotoGP Channel. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tinggal menghitung hari, Sirkuit Pondalika akan menggelar tes pramusim. Saat ini para pemalap sedang berada di negeri jiran Malaysia. Ada pun agenda yang dilakukan di Malaysia, yakni uji coba sekedown dan tes pramusim. Untuk sesi sekedown dilaksanakan pada tanggal 31 Januari sampai 2 Februari. Sedangkan tes pramusim dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 Februari. Setelah itu barulah para riders terbang ke Sirkuit Pondalika untuk menjalani sesi tes pramusim pada tanggal 11 sampai 13 Februari 2022. Dengan dekatnya gelaran tes pramusim tersebut, segala persiapan dilakukan. Namun mengejutkan, di tengah proses pengerjaan persiapan sarana dan prasarana, Sirkuit Pondalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang terus dikebut ini, sejumlah warganet mempertanyakan kenapa ada asfal sirkuit yang tampak belak saat dipantau dari udara. Hal itu terungkap dari sebuah video yang diunggah ke Youtube oleh channel Agus Haryanto, salah satu Youtuber yang mengupdate proses pengerjaan di Monde Lika. Dalam video yang Agus Haryanto bagikan, asfal di tikungan pertama tampak belang setelah dilakukan perbaikan. Perbaikan di tikungan pertama adalah langkah evaluasi setelah WSB ke Indonesia, dari 2021 di gelar akhir tahun lalu. Beberapa waktu lalu ada komentar yang masuk dan mempertanyakan asfal di tikungan pertama. Kata Agus Haryanto membuka ulasannya. Meski hal tersebut menjadi pertanyaan warganet, namun menurut Agus kondisi asfal yang belang. Atau memiliki warna berbeda ini tidak menjadi masalah untuk Dornas Park. Rupa asfal seperti ini tidak berpengaruh sama sekali. Lanjut Agus sambil memperlihatkan kondisi asfal. Agus menjelaskan, pihak promotor MotoGP Indonesia, selalu berkomunikasi dengan Dornas Park selama proses pengerjaan dilakukan. Dari hasil komunikasi, Dornas menilai tidak ada masalah dari trek itu sendiri. Terannya, ia menegaskan semua proses pengerjaan di zona dalam maupun luar sirkuit modelika selalu didiskusikan dengan Dornas Park. Untuk saat ini, pemerataan tanah dan pengecoran area bawah tribun penonton terus dilakukan. Pembedahan dan penambahan dryness untuk meminimalisir terjadinya genangan air di area trek juga dikebut. Proses pengerjaan yang meliputi pembedahan area trek hingga tribun ditargetkan selesai sebelum MotoGP Indonesia 2022 dikelar. Sementara itu, agar semakin banyak masyarakat kelas menengah ke bawah bisa menyaksikan event balap paling bergensi tersebut, Presiden Indonesia, Joko Widodo, menyetujui penambahan kuota jumlah penonton MotoGP di sirkuit modelika dari 65 ribu menjadi hampir 100 ribu orang. Penambahannya menjadi hampir 100 ribu orang sudah disetujui oleh pemerintah, terutama untuk harga lebih murah. Tujuannya adalah masyarakat setempat dapat menikmati hiburan ini, kata Direktur Utama MCPA Rian Disatria selasa 25 Januari. Dengan kondisi ini diharapkan gelaran MotoGP akan lebih semarang. Dengan adanya tambahan kuota penonton tersebut, maka pihaknya akan menambah kuota untuk tiket dengan harga yang lebih murah. Selain itu, akan ditambah sumber daya serta sarana prasarana seperti tribun dan fasilitas lain untuk tambahan penonton ini. Ada pun untuk kesiapan penyelenggaran lanjutnya. Sudah cukup bagus karena kondisi sirkuit modelika juga sudah mantap. Semoga masalah asfal ini tidak menimbulkan masalah besar dan semua persiapan sirkuit modelika selesai tempat waktu. Kita doakan saja. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton!